Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Tiara Marlen tahan malu, usai direspon Ridwan Kamil saat ngaku-ngaku menjadi saudaranya. Pedang lut itu pun berdali, hanyalah bercanda. Sebelumnya, sempat sesumbar masih bersaudara dengan Ridwan Kamil. Ucapan itu sontak menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Akhirnya, pengakuan Tiara itu pun sampai di telinga Gubernur Jawa Barat itu. Menariknya, Ridwan Kamil memberikan reaksi kocak soal pengakuan Tiara Marlen tersebut. Hal itu diketahui lewat komentar salah satu unggahan Ayah Eril di Instagramnya. Pertanyaan itu lantas dijawab oleh Ridwan Kamil, Ayah Eril. Membenarkan hal tersebut, bosannya hanyalah saudara sebangsa dan setanah air. Pas kali ditanggapi oleh Ridwan Kamil itu, Tiara Marlen bak tahan malu. Ia kemudian mengaku jika ucapannya soal masih saudara Ridwan Kamil hanyalah candaan belaka, bukan hubungan darah. Rupanya Tiara Marlen mengaku masih saudara dengan Ridwan Kamil lantaran sama-sama berasal dari Garut, Jawa Barat. Selain itu, ucapan tersebut terlontar karena kedua orang tuanya menjalin hubungan dekat dengan suami Atalia Praratia itu. Haji Faisal tampaknya juga yakin untuk enggan berdamai dengan Tiara Marlen. Sementara itu, Tiara Marlen saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu berkaitan dengan laporan Haji Faisal atas kasus pencemaran nama baik. Haji Faisal tampaknya sudah berbuat tekan untuk penjarakan Tiara Marlen. Secara belak-belakan, Haji Faisal tidak terpikirkan untuk berdamai dengan Tiara. Ia memilih untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Ridwan Kamil, tak hanya itu, ia juga resmi menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Sebelumnya, ia dilaporkan oleh alian meniang BBR Dianjah, Haji Faisal. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia langsung mengaku masih saudara dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berkait hal itu, Ridwan Kamil menanggapinya dengan santai melalui akun Instagramnya. Ridwan Kamil menyebut dirinya memang saudara dengan Tiara, tetapi saudara sebangsa dan setanah air. Tiara Marlen merupakan pedangdut yang lahir dari ajang pencarian bakat di sebuah stasiun televisi. Ia sempat vakum selama 4 tahun dan muncul lagi di dunia musik pada 2018 lalu. Saat marak dangdut dengan campuran musik haus, Tiara Marlen muncul dan berniat mengembalikan dangdut ke masa klasik. Dikutuk dari Tribunus.com, Senin 20 Juni 2022, Tiara Marlen mengaku pernah merasakan hidup susah ketika masih kecil. Ia dibisarkan oleh sosok ibu yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Tiara Marlen dilaporkan oleh Haji Faisal atas kasus pencumaran nama baik, rambaran menyebut Vanessa Angela hamil di luar nikah di akun media sosialnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!